Wow, wah ini udah mau copot langsung dari tulang, kayaknya ini empuk banget tuh Aduh, sausnya tentel Enak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini, saya hari ini ditemani oleh Mea Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat konten kita sebelumnya ya Dan kali ini saya mau ngajakin Mea untuk ke Altitude Ini the 10.000 hills ya Nah disini katanya Mea sekarang, kalau dulu kan Om Yudi pernah kesini Tapi belum selengkap yang sekarang Nah sekarang ada Mini Zoo juga, nanti kita lihat-lihat Mini Zoo ya Kita explore dulu, tapi buat teman-teman yang baru menemukan kami di channel Youtube ini Mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Nah untuk Mini Zoo nya langsung ke sebelah sini ya Dari pintu masuk langsung ke bagian kanan dan deket ke toilet ini Untuk kesini Banyak banget hewannya Banyak banget hewannya Coba ini apa Mea? Ini kura-kura Ada kura-kura tuh, kura-kura ninja Ada dua Mana satu lagi? Oh ini dua ya sepasang mungkin antara cowok-cewek ya sepasang Iya Nah terus disini ada burung-burung juga nih Mea Gemoy semuanya Apa yang itu tempat nih? Iya, itu merpati ya atau apa? Gak tau Gak tau nama burung-burung ya? Iya Halo Yuk kita lihat lagi ke bagian belakang, kayaknya masih banyak hewan-hewan disini Iya Tadi kan kita udah membaca tadi ada iguana, ada suinci Berarti di belakang begini? Berarti main juga disini Nah ini ada iguana sama kelinci Dan kancil Hah? Oh ada kancil juga Ini ada yang lagi makan Iya rusak-rusak ya Ini mirip Eh ini ada yang lagi Mimi Ah gemoy Mea punya ini gak? Punya hewan peliharaan gak di rumah? Punya Punya apa? Kucing Kucing, oke Ini mirip kucing Nah ini iguananya nih Iguananya itu buntutnya kemana itu? Kalian diem aja sih Suka yang mana? Aku suka yang ini gemoy Aku suka yang ini nih Aku suka yang ini Kayak boneka ya? Iya Mirip boneka Kayaknya mirip kucing persia Mirip kucing persia Nah setelah gitu ada disitu Rusak Rusak sama kancil beda gak sih? Kancil yang lebih muda daripada rusak Oh iya Tuh lebih pintar me Pancil Ada sepasang ya? Iya Nah kalau teman-teman Mungkin disini banyak keluarga yang Punya anak kecil gitu Ini cocok banget dibawa kesini Untuk edukasi juga ya Memperkenalkan binatang-binatang Yang memang tidak Biasa ada di Apa? Di lingkungan kita Atau peliharaan gitu Nah barusan kita udah explore Bagian bawahnya Sekarang kita langsung melihat Lihat Explore ke bagian atasnya ya Masih ada 100 Masih ada banyak lagi Yuk kita kesini jalannya Sekarang kita lanjut Wah lihat Ternyata ada juga Bagunannya Bagunannya bagus Jadi ada siuk sawah Di atasnya juga ada tempat lagi Lagi ekspor Wah ini bagus banget nih Nah ini ruangan untuk VIP katanya Kita lanjut lagi ke bagian belakang Nah guys Akhirnya kita sudah sampai Di paling puncak nih Di sini Indah banget ya Pemandangannya Bisa lihat Sekeliling 360 derajat itu Kota Tasikmalaya Oh iya Supaya ada sawah-sawah Gunung Terus ada Perumahan-perumahannya juga Ya Nah untuk Pesan menu Ini sudah ada Di sini Di meja Nanti kita scan aja Terus nanti kita Scan Terus pilih menunya Dan juga bayar di sini Tapi kalau teman-teman Gak bawa uang Apa? Gak bawa Gak mau transfer Atau pakai cashless gitu Bisa kalau mau cash Di kasir yang tadi di bawah Oh iya Seperti itu Oke guys Ini dia pesanan kita Wah happy banget Mea Saya lihatnya Menggiurkan sekali Mea pengen nyobain yang mana? Mau sate taycan Sate taycan Oke itu sambalnya Kayaknya ya pedes banget ya Iya Oke Coba mea dulu deh Yang pertama Wah ini enak banget Itu tuh ayamnya aja kan ya Gak ada kulitnya Udah dibuangin kulit-kulitnya Jadi ayam Daging ayamnya aja Gurih Gurih Terus ada rasa Apa lagi? Ada rasa smoky-nya gitu Smoky-nya Ada asemnya juga gak? Atau dari sambalnya? Belum ditambahin jeruk Biar ada seger asemnya Oke Mea Kalau mau Yudi Pengen nyobain ini nih Yang sob konro Katanya Tuh Warnanya tuh coklat Ke hitam-hitaman Saya mau langsung cobain seruput Seperti apa kuahnya Bismillahirrohmanirrohim Aduh ini sangat berempah Terus ada manisnya juga Dan juga asinnya itu agak cukup Lebih ya gitu Lihat ada dua tulang Wow Wow Wah ini Udah mau copot langsung dari tulang Kayaknya ini empuk banget tuh Iya Bagingnya sudah mau keluar Cobain ya Langsung Ini sih Dari kuahnya itu memang harus Ditambahin nasi Biar lebih Pas Kalau dimakan Langsung digadoin gini Jadinya agak lumayan asin gitu Saya pengen nyobain sekalian Ini nih Si Apa Iga bakar Pakai Ika bakar madu Tuh Aduh Sausnya kental Enak banget Ini empuk banget Empuk banget Coba Coba yang nyobain sotolamongan ya Jadi ini memang ukuran si iganya tuh Gede banget Terus sausnya juga memang manis ya Karena pakai madu Ayam Iga bakar madu Cobain Sekarang sotolamongan Nih Kalau sotolamongan pasti Ininya agak kekuning-kuningan ya Terus isinya apa aja Telur Ada telur Bawang goreng Bawang daun Bawang daun Dan Ada kol Ada toge Ada toge Coba diaduk sedikit lagi Diaduk dulu Kayaknya ada suiran ayam juga ya Iya Suiran ayam Terus Bihun Bihun Oke Sudah diaduk Cobain Ini enak banget Jadi toge-nya tuh bikinin segar Sama kolnya Sama kolnya Belum nyobain sih Sama telur Coba sama telurnya Iya telurnya juga Kuningnya creamy banget Kalau dicampur sama Kuah soto Biurnya tuh tipis-tipis Tipis Gurihnya pas Gurihnya pas Banget Wah Apalagi cocok ya di Apa Minum Apa Makan-makanan yang Berkuah Panas Dan juga di Sekelilingnya itu Seger anginnya adem Iya Apalagi ini udah mau Itu tuh Udah mau sunset Nah Bentar lagi Mau turun mataharinya Ini Pemandangannya Bakal Bagus banget disini Makan dengan Suasana yang sangat Menarik itu Bikin tambah Apa ya Tambah nikmat gitu ya Mengkonsumsinya Nah satu lagi Saya pengen nyobain Ini bebek goreng Tepi sawah katanya Tepi sawah Karena memang kita Makannya juga di tepi sawah ya Iya Iya Di atas sawah Di sekelilingnya tuh Sawah-sawahan ya Kita coba Bebeknya Minum suka bebek gak Gak tahu Belum pernah nyobain Kalau bebek itu Memang dibanding Sama ayam Lebih Apa Lebih Lebih alat Tapi kalau pas ini Dicobainnya Empuk banget Coba Nah sekarang Ini sambalnya tuh Ada dua jenis Ada yang sambal Merah dan sambal hijau Saya pengen Cobain sambal hijau Cocolnya ya Tuh Rasanya merep ayam Merep ayam Aku ternyata Aku ternyata Suka juga ya Bebek Bebek Nanti kalau Nyobain Dari Makan di tempat yang lain Juga cobain bebek ya Ternyata Enak kan Iya mirip Ada rasa ayamnya gitu Tapi Kulitnya banyak gitu Tebal Iya Kulit dari bebek itu Lihat guys Memang lebih tebal ya Dari Daripada ayam Tuh Ini kulitnya Tebal banget Wuh Saya coba Cocolin deh Kesini ya Tuh Yang Warna sambal merahnya Kulitnya renyah Crunchy banget kulitnya Kulitnya juga Ada mentimun Ada selada Ada kol juga Kol Tomat Ternyata sambalnya pedas Jadi saya mau Minum dulu Ini ada Summer Time Aduh Seger banget Enak Enak Saya suka Manis Terus Ada sedikit Kayak Apa Nyegerin di mulut Kayak bersoda Tapi yang Bukan Yang Strong Banget Coba Kalau Ini Recommended Banget Oke guys Kami sudah selesai Ncoba 5 menu Yang ada Di altitude Ini Dan katanya Mea disini tuh Sekarang ada Banyak sekali Menu Menusantara Yang bisa kita pilih Dan kita nyobain 5 diantaranya Jadi masih banyak lagi Menu yang lainnya Buat teman-teman yang penasaran Menu apa lagi Atau apa aja Yang ada disini Nanti datang langsung aja Kesini Ini Enakin pisannya Tempatnya gimana Kesan-kesan Mea makan disini Sejuk Terus Astri Banyak pohon-pohon Sini juga tempatnya luas Tapi Buat teman-teman yang mungkin Udah jompo Agak Kesulitan ya Kalau naik ke atas Seperti saya tuh Hanging ofisan Jadi Kalau mungkin yang agak Udah Udah gak fit lagi Badannya Kalau untuk naik-naik ke atas Bisa dipilih di bawah Di bawah juga masih Luas banget Pokoknya ini mah cocok banget Untuk datang Bareng keluarga Apalagi yang punya anak-anak Itu pasti akan Seru Cocoknya disini Sore mungkin ya Sore Karena pemandangannya Lebih indah Apalagi pas cuaca lagi Cerah seperti ini Oke Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk apa Mea? Like and subscribe Nah juga Share ke seluruh Sosial media Kamu semua Dan follow Akun Instagram saya Yudibareto Underscore Akunnya Mea? Fab Mea Fab Mea Sampai jumpa Di video-video berikutnya